Ada yang kampanye masjid, misalnya jamaat juga itu menghentikannya. Tolak kampanye politik di masjid, dialog masih kita lanjutkan. Masih bersama Kiai Zimarsudi Suhud di studio dan ini ada satu penelpon dari Ciledug, ada Pak Samsudin. Selamat pagi Pak Samsudin. Halo? Ya terputus. Pak Kiai, ini kalau kita bicara soal kampanye politik di masjid ini, tadi ada Pak Mas Tuki dari Kementerian Agama yang mengatakan bahwa yang bisa dilakukan adalah hanya mengimbau. Tidak ada sanksi. Seperti yang tadi saya sampaikan, kan bagi orang-orang penganut agama tertentu, mengikuti aturan yang dia pahami, itu jauh lebih penting daripada mengikuti imbauan pemerintah. Nah ini gimana Pak? Ya karena sesungguhnya, betapapun di masjid itu boleh untuk melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya kemanusiaan, apa saja, apa saja, misalnya itu boleh untuk dilakukan kegiatan-kegiatan itu. Boleh itu tidak artinya harus dilakukan. Karena di dalam ajaran Islam ada gradasi hukumnya, ada wajib, ada sunnah, ada jawas, mubah. Nah ini bukan dalam kategori masjid, tempat wajib untuk kampanye. Kan tidak begitu ini. Nah karena ini bukan yang wajib, itu kan tidak dilakukan boleh-boleh saja. Nah Pak Yai, juga kan ada anggapan bahwa gini, kalau itu dihalalkan kenapa manusia mengharamkan? Nah itu gimana itu? Ya karena tadi ada madorotnya, contoh saja paling gampang ya Pak. Duren halal kan? Tapi ada orang diharamkan makan duren. Berarti duren itu madorot pada orang itu. Nasi halal kan? Mayoritas bangsa Indonesia makan nasi. Tapi ada orang diharamkan makan nasi karena punya penyakit gula. Artinya madorotnya, nasi itu kepada orang yang punya penyakit gula itu besar. Maka minimal suruh ngurangi atau bahkan jangan makan nasi. Apakah kampanye politik itu menurut Pak Yai juga itu saat ini, ini lebih banyak madorotnya sebetulnya? Jelas saya itu pernah mendengarkan di sebuah masjid khutbah. Khutbah loh ini khutbah. Itu njelek-njelekan seseorang. Dan ketika itu presiden, siapa coba yang menganut atau yang lagi orang yang memihak pada orang itu, kira-kira dan ikut Jumatan di situ, medegelah bangga. Padahal mestinya hal-hal sedemikian ini harus Artinya? Artinya yang itu-itu yang harus dijauhi yang kayak gitu. Oke. Dari kotoran-kotoran, reget-reget, regetnya badan, kotornya situasi di masjid dan kotornya diri sendiri. Oke. Dalam hati. 2018 ada 171 pilkada di seluruh Indonesia. 2019 akan ada pilpres. Ini akan menjadi pesta demokrasi yang luar biasa. Dan kampanye politik, kalau kita melihat pengalaman, termasuk tempat ibadah akan dijadikan tempat. Ya memang ya, namanya kampanye mencari orang. Mencari orang ketika ada orang kumpul. Kalau kumpulnya di pinggir pantai, ya dia akan sampaikan di pinggir pantai. Kumpulnya di sawah, di sawah lah. Kalau orang Islam kumpulnya di masjid, orang non-muslim bisa di gereja, di wihara, atau di tempat-tempat ibadah lainnya. Anda punya imbauan untuk kali ini? Ya tentulah. Maka lakukanlah yang lebih bermanfaat, jauhiah yang masih banyak, besar madorotnya. Kira-kira itu akan membuat kurang baik terhadap jamaahnya sendiri, jamaah masjid, atau jamaah gereja, atau jamaah tempat ibadah lainnya. Jauhkan itu. Karena sesungguhnya menyatukan umat itu lebih utama, lebih afdol daripada memecah belah. Dan kampanye politik itu cenderung menuju ke pecah belah. Pak Kiai, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di dialog pagi hari ini. Terima kasih.